Halo guys ketemu lagi warna saya Irvan di channel Irvan Tekno kali ini saya akan memberikan tutorial Linespeed seperti yang ada di anime seperti ini Oke bagaimana cara membuat Linespeed seperti ini langsung saja kita mulai tutorialnya Oke pertama teman-teman masuk ke composition new composition dan disini kita memberikan waktu 5.6 frame saja Oke selanjutnya teman-teman masuk ke layer new solid dan Oke Oke selanjutnya teman-teman masuk ke tab effect Oke jika teman-teman sudah buka tab effect and preset teman-teman tinggal cari effect yang namanya fractal noise ini fractal noise masukkan ke new solid tadi dan berubah brightnessnya mungkin minus 35 mungkin kontras sekitar 300 34 mungkin Oke seperti ini dan teman-teman pilih ke transform hilangkan centang universe scaling dan skill white full ke kiri dan skill height full ke kanan Oke sudah seperti ini mungkin jika teman-teman ingin tambah mungkin seperti ini ya kemudian selanjutnya teman-teman ambil effect yang namanya polar koordinat ya teman-teman tak lagi dan rubah polar to red jadi red to polar dan rubah interpolation nya menjadi 100% Oke seperti ini selanjutnya teman-teman masuk ke buat komposisi baru dengan cara masuk ke komposisi dan dan sini teman-teman ketika menjadi line speed oke oke kalian di line speed ini teman-teman masukkan footage ya kalau disini ukurannya terlalu kecil kita rubah besarnya dengan cara scale oke di sini saya menggunakan foto dari Zoro oke masukkan tadi kom satunya kom satunya kemudian teman-teman rubah ukurannya dengan cara ketik tekan s di keyboard pada kom satu teman-teman rubah samping kemudian besar seperti ini nah selanjutnya kita buat masking dengan cara ellipse tool oke kita buat masking seperti ini kita letakkan di tengah seperti ini kuning kita rubah importnya selanjutnya kita berikan efek di mata saja maaf salah teman-teman klik masking kemudian tekan ctrl T kemudian letakkan di bagian mata saya saya disini menggunakan bagian mata saja dan kemudian teman-teman rubah blend mode menjadi add nah jika teman-teman tidak muncul blend mode teman-teman tinggal klik toggle switch mode ini tidak ada menjadi ada toggle switch mode kemudian kita akan memperbaiki maskingnya dengan cara ketik M2 kali di keyboard dan rubah pikselnya kelimpulah sudah cukup oke dan line speed selesai ya itu tadi tutorial dari saya jangan lupa like subscribe karena subscribe channel saya gratis saya tutorial dari saya wassalam selamat menikmati Terima kasih.